Al-Fatihah 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 Al-Qawlu Al-Mufid Al-Fatihah 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 Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada ifbat Ada penetapan Sembahlah Allah saja Maksudnya ini adalah penetapan Peribadatan hanya kepada Allah Saja Kemudian Di sini ada Peniadaan Jangan kalian berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Kita sambung pembahasan Setelah jidah berikut ini Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya Mabadu Qaw muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat An-Nisa Ayat ke-36 Wa'budullaha Wa la tusyriku bihi syai'ah Beribadahlah hanya kepada Allah Saja Dan jangan kalian berbuat syirik Ya kepada Allah Terhadap suatu apapun Di dalam Ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Ungkapkan dengan kata-kata Syai'ah Ya jangan kalian sekutukan Allah Dengan suatu apapun Syai'ah disini Di dalam bahasa Arab Nakirah Fisiyakin Yaitu nafi Yaitu nakirah Dan di dalam Yesigoh yang Sifatnya larangan Di dalam bahasa Arab Ketika Ada model seperti ini Fata'ummu Ya jangan kalian berbuat syirik Jangan kalian sekutukan Allah Dengan suatu apapun Apapun disini Mencakup segala sesuatu La nabiyan Wala malakan Wala waliyan Balwala amran Min umurid dunia Jangan kalian Ya sekutukan Allah Dengan sesuatu Apapun sesuatu itu Baik nabi Tidak boleh Malaikat juga tidak boleh Ya wali Apalagi Ya Bahkan Perkara-perkara dunia juga Jangan kita jadikan Tandingan Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kalian jadikan Perkara dunia itu Sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Ya kata syekh Orang Yang Ya Misinya Ya pikirannya Ya harapannya Itu dunia saja Maka sesungguhnya Dia telah Berhamba Kepada dunia itu Dia telah menjadi Hamba dunia Ya Ini Apa namanya Teguran bagi kita Ya Terkadang Manusia ya Dengan Dunia yang terbuka Begitu luas Ya Tanah Saring berlomba-lomba Untuk mendapatkan Ya Harta dan seterusnya Lupa dia Bahwasannya Tujuan Diciptakannya Di dunia ini Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan Berbuat kesyirikan Kiranya Kesyirikan itu Hanya Beribadah Kepada Selain Allah Saja Syekh menyebutkan Apabila Seseorang yang Cita-citanya Dunia saja Dia disibukkan Hanya untuk dunia Perkara-perkara Dunia ya Harta Tahta Wanita Dan semisalnya Sesungguhnya Dia telah Berhamba Kepada dunia Ya Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah bersabda Di dalam Hadis yang Dikeluarkan oleh Al-Bukhari Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Bersabda Ta'isa Abadud Dinar Ta'isa Abadud Dirham Ta'isa Abdul Khamilah Ta'isa Abdul Khamiasah Sungguh Ya celaka itu Hamba Dinar Dan celaka juga Hamba Hamba Dirham Demikian pula Celaka mereka Hamba Baju-baju Kain-kain Pakaian yang mewah Ya Yang mana ini semua Menunjukkan Mereka itu Telah berhamba Kepada Urusan-urusan Dunia Dan Nabi mengatakan Celaka mereka Orang-orang yang Telah menjadi Hamba dunia Hamba Harta Ya Tahta Wanita Dan seterusnya Celaka yang demikian itu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Karenanya Seorang Muslim Ya Senantiasa Meng Crosscheck Dirinya Apa yang telah Dia Hambakan Maksudnya Dia telah Menghambas Kepada Siapa Di dunia ini Dia hamba Siapa Lihat apa yang Mayoritas kita Lakukan di muka Bumi ini Apa yang menjadi Tujuan kita Ya Masing-masing Berbeda-beda Bisa Bisa jadi Seseorang itu Orientasinya Yang ada di pikirannya Hanyalah Dunia Hanyalah harta Mengumpulkan harta Dan bisa jadi juga Ada disana Orientasinya adalah Ibadah kepada Allah Dia lakukan perkara-perkara Dunia Hanyalah untuk Wasilah Mendekatkan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah yang benar Dunia Hanyalah Jalan Wasilah kita Untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita menjadi Hamba Allah Yang sebenar-benarnya Bukan hamba dunia Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mereka akan Mendapatkan Musibah Dan kecelakaan Intinya Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berintahkan kita Untuk kita beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Dengan beragam Macam bentuk Ibadah Ya Demikian pula Kita dilarang Untuk Mensukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Apapun itu Ya Nabi Tidak boleh Malaikat Demikian pula Para wali Demikian pula Dan ini pasti banyak ya Orang yang Mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hanya pelajaran Seperti ini Kita terus ulang-ulang Ya bisa jadi Ya hari ini Mereka belum menerima Tapi kita tidak tahu Ya pekan depan Bulan depan Tahun depan Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Kewajiban bagi kita Hanyalah menyampaikan Dengan sebaik-baiknya Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa qauluhu Wabil walidaini ihsana Yu qaulu fima Kila fil ayatis sabiqo Demikian di dalam Ayat ini Allah perintahkan kita Untuk Ya berbuat baik Kepada kedua orang tua Dengan beragam macam Bentuk Perbuatan kebaikan ya Ya Walaupun hanya dengan Senyuman ini juga Termasuk perbuatan Kebaikan Membantu kedua orang tua Baik dengan harta Dengan tenaga Dengan pikiran Dan seterusnya Insya Allah Akan kita sambung Pembahasan ini Setelah jeda Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Yama ba'du Qaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali lagi kita Melanjutkan pembahasan kita Ya tadi di dalam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah An-Nisa Ayat ke-36 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a Wa bilwalidaini ihsana Wa bidhil kurba wal yatama wal masakin Kalau kita sebutkan tadi Makna daripada Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a Demikian pula Wa bilwalidaini ihsana Wa bidhil kurba wal yatama wal masakin Ya Berbuat baiklah kepada Zil kurba Siapa mereka zil kurba Hum man yajitami'una bisakhs Fil jaddir rabi' Itu mereka yang Berkumpul pada Keluarga Ya sampai ke keturunan keempat Wal yatama Yatama itu adalah Jam'u yatim Jama' dari kata yatim ya Di dalam bahasa Arab Yaitu wahwal ladhimata abuhu Yaitu mereka yang Telaham Meninggal ayahnya Wa'lam yabluk Dan dia belum sampai usia balik Maka kita diperintahkan Berbuat baik kepada mereka Wal masakin Humul ladhina adamul mal Fa'askanahumul faqr Wal masakin mereka yang Tidak punya harta Ya Wa binus sabil Demikian pula Ibnus sabil Huwal musafir Alladhi inqota'at Bihi nafaqah Ibnus sabil itu orang yang Dalam perjalanan Dan Habis Ya Apa mereka Perbekalan mereka Kita diperintahkan untuk Berbuat baik kepada mereka ya Yang pertama tadi kepada Kedua orang tua Kita harus berbuat baik Kepada mereka Karena mereka Adalah salah satu sebab Keberadaan kita Di muka bumi ini Kedua orang tua kita Apabila mereka masih hidup Mari kita Birul Be'u alidain Kepada mereka Lakukan perbuatan Perbuatan baik Ya Kepada mereka Kemudian yang berikutnya Kepada keluarga Keluarga kita Karib Kerabat kita Adik kita Abang kita Ya Paman kita Ya Nenek kita Kakek kita Dan seterusnya Kita berbuat baik kepada mereka Kita bantu mereka Ya Terkadang Sebagian itu Sebagian manusia Sebagian kaum muslimin Mereka berbuat baik Kepada Temannya Namun Kepada keluarganya Kepada karib kerabatnya Dia keras Dia sombong Dan seterusnya Tidak Ya Kita harus berbuat baik Kepada kedua orang tua Dan kepada karib kerabatnya Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Wabidhil kurba Wal yatama Wal masakin Dan kepada anak yatim Kurbuat baiklah Kepada mereka Karena mereka Di dunia ini Sudah kehilangan Orang yang mendidik Mereka kelak Yaitu ayahnya Karena Akukanlah kebaikan Yang kita mampu Untuk mereka Senangkanlah mereka Besarkanlah hati mereka Demikian pulau Wal masakin Orang-orang miskin Ya Yang ada di sekitar kita Terlebih lagi mereka Yang memiliki harta Lakukanlah yang Berbaik untuk mereka Berbagilah kepada mereka Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita berbuat baik Kepada mereka Ya Kemudian Wal jaridil kurba Wal jaridil junub Ya Al jar Al mulasik Bilbaid Ya Al jar Maksudnya kita diperintahkan Untuk berbuat baik Kepada tetangga kita Orang yang ada Di samping kanan Samping kiri Depan dan belakang Rumah kita Mereka punya hak Ya Agar kita Berbuat baik Kepada mereka Kemudian Wal jaridil junub Ya Maksudnya disini Waman hawlah Wadhal kurba Wai al korib Wal jaridil junub Wai al jar al ba'id Demikian pula Tetangga yang jauh Juga kita diperintahkan Untuk Berbuat baik Kepada mereka Intinya kita Diperintahkan Untuk berbuat baik Kepada Semua manusia Ini adalah agama Islam Agama yang mulia Agama yang memerintahkan kita Berbuat baik Kepada sesama Rabbul alamin Wani yang semesta alam Merintahkan kita Menurunkan agama Islam ini Rahmatan lil alamin Rahmat bagi semua Semesta alam ini Ya Kemudian Demikian pula Kita diperintahkan Untuk berbuat baik Kepada Istri kita Pasangan hidup kita Terkadang ada orang Berbuat baik Kepada Orang lain Namun Kepada orang Yang di dalam rumahnya Dia tidak berbuat baik Kepada istrinya Dia kasar Tinggikan suaranya Dia pelit Tapi kepada orang lain Dia loyal Dan seterusnya Maka ini salah Ya Ditafsirkan Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini Wassahibi bil janbi Maksudnya adalah Istri Namun ada tafsiran yang lain Disebutkan bahasa Sahibu kafis safar Atau Maksudnya adalah Temanmu tadkal engkau bersafar Dan disebutkan Kedua makna ini Benar Bisa diterapkan Dan tidak Menyelisihi Intinya Kita diperintahkan Beribadah kepada Allah Dan dilarang Berbuat kesyirikan Kemudian Di dalam ayat ini Kita diperintahkan Berbuat baik Yang pertama Kepada kedua orang tua kita Kemudian Karib kerabat kita Kemudian Mereka orang-orang yatim Kemudian mereka Orang-orang miskin Kemudian mereka Yang ada di depan rumah kita Di belakang rumah kita Samping kanan dan kiri Demikian pula kita Diperintahkan Berbuat baik kepada Istri kita Ini adalah agama Islam Agama yang sempurna Yang merupakan Rahmat bagi semesta alam Kiranya demikian Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Waakhiru da'wanan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton completes